Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Buya saya mau tanya, saya wanita umur 30 tahun. Saya menikah dengan orang yang telah dipertemukan oleh teman saya. Usia pernikahan saat ini baru jalan 2 tahun. Setelah menikah, saya selalu sakit-sakitan, bahkan 2 kali saya keguguran. Suatu saat, saya check up medikal dan hasilnya saya positif HIV Buya. Saya kaget, saya selama ini single, tidak pernah menyentuh lelaki. Akhirnya, suami mengaku kalau dia pernah berzina. Dan dia tidak jujur sama saya. Saya kecewa, marah, benci, sempat memakai memukul suami juga. Suami sampai sujud dan meminta maaf sama saya. Tapi tidak saya hiraukan Buya. Saya juga sempat meminta cerai, tapi suami berjanji dia tidak akan menceraikan saya. Dan mau menjaga saya. Tiba hari itu, saya dan suami berobat ke RSUD. Dan sekarang jalan 2 bulan, saya pengobatan Buya. Alhamdulillah, suami selalu merawat saya dengan baik. Tapi perasaan saya masih sakit, masih kecewa Buya. Bahkan saya enggan berhubungan melayani suami. Yang saya mau tanyakan Buya, seharusnya sikap saya harus bagaimana Buya? Apakah dosa bagi saya tidak menghiraukan dan tidak melayani suami karena rasa kecewa dan marah saya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang penyakit HIV adalah biasanya dihubungkan dengan hubungan-hubungan haram atau berzinaan. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwa, seperti kisah disebutkan, wanita yang baik-baik akan tapi dia adalah tertular. Kan virus tersebut. Maka dari sinilah harus kita bangun khususnudun. Tidak semua orang yang kena virus HIV adalah orang nakal. Maka kita jangan suudun. Kalau sudah kena HIV kadang kita langsung kita fonis. Dia adalah mungkin bebas sek dan sebagainya. Atau narkoba, segala macam. Tidak boleh kita berasangka buruk semacam itu. Bisa saja dia tertular seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut. Maka ini yang pertama. Jadi kalau sudah ada orang kena HIV, jangan kita langsung berasangka buruk. Mereka telah melakukan kebecahatan. Tidak. Bisa jadi dia sangat soleh atau soleha dan dia sangat baik. Hanya tertular saja. Baik. Kemudian bagi siapapun yang sudah terkena virus HIV. Maka biarpun sebabnya adalah dengan kenakalannya. Bebas urusan seknya. Biarpun sebabnya karena kenakalannya. Kami ingatkan kepada saudara-saudara tercinta yang diuji oleh Allah dengan virus HIV. Maka ingat. Tidak ada sakit yang Allah berikan. Kecuali karena Allah ingin memuliakan, mengangkat derajatnya bagi orang yang sadar. Maka kami ingatkan urusan Anda masih ada. Yaitu kehidupan yang panjang di akhirat. Anda di dunia diuji dengan sakit. Tapi jangan sampai di akhirat dengan sakit lagi. Akan tetapi terima sakit ini dengan penuh ketambahan dan pesan kami. Jaga orang lain. Sebab ada sebagian orang yang sudah kena virus HIV. Dia adalah karena dendam dan marah ingin menyebarkan penyakitnya kepada orang sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah nasib buruk ini manusia di dunia merasakan sakit dan di akhirat akan dihinakan lagi. Akan tetapi bagi siapapun yang sudah terkena virus HIV harus semakin menjaga diri. Jangan sampai menular kepada siapapun. Bahkan kalau seandainya suami yang sudah tahu dirinya kena HIV. Kemudian sudah terlanjur menikah harus menjaga. Harus menjaga. Waktu hubungan harus dengan alat. Agar terhindar dan sebagainya. Minta petunjuk dokter. Ada cara sehat bagi hubungan suami istri yang benar. Jangan sampai na'udzubillah. Kemudian juga yang belum menikah. Yang belum menikah. Jika menikah tentunya harus dengan cara kejujuran. Jangan sampai tadi diam-diam menyebarkan penyakit. Artinya bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan virus HIV ini. Hendaknya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan niat untuk tidak membuat orang lain seperti dia. Ini yang perlu disampaikan. Kalau ingin menikah tentunya menikah. Apakah mungkin dengan yang sama-sama kena virus HIV. Atau dengan terus terang kita menemukan satu orang menikah. Yang wanitanya terkena. Lakinya tidak. Tapi dengan keterus terangan. Jika di saat berhubungan suami istri adalah dengan. Dengan mohon maaf. Ada cara yang sudah ditunjuk dokter. Agar tidak terjadi penularan virus. Dan aman-aman saja. Artinya harus ada kejujuran. Tidak boleh ada kebohongan di sini yang menjadikan sebab penyakit. Ini yang kami nasihatkan kepada yang kena HIV. Dan kami juga mohon maaf kepada mereka. Mereka yang kena HIV memang pertama harus disembunyikan. Karena masyarakat kandang muda memandang picik. Kami pun belum bisa diskusi kepada mereka. Kalau seandainya komunitas HIV mungkin ingin pencerahan. Kami siap untuk datang dan menjelaskan. Apa yang hendaknya dilakukan. Kalau ada dikatakan umurnya tidak panjang. Sebaik-baik orang itu kalau tahu masa kematiannya. Berarti dia punya persiapan. Yang repot itu tidak punya persiapan lalu mati. Adanya masih dikasih peringatan. Dikasih sakit tinggal istighfar. Banyak orang. Bisa saja itu adalah ahli surga. Biarpun mula-mula dia adalah orang yang dalam kehinaan. Tapi diberi oleh Allah sakit. Lalu sadar. Kemudian minta maaf. Tawabat ahli surga setelah itu. Baik ini adalah nasihat umum. Ada pun yang bersangkut. Atau yang bertanya. Anda adalah wanita yang baik. Solehah insya Allah. Dan mungkin suami anda dulu itu juga tidak tahu. Kalau dia kena virus tersebut. Hanya mungkin memang punya pengalaman yang tidak baik. Pernah berpetualang dalam kehinaan. Tapi bisa jadi waktu menikah dengan anda. Dalam keadaan sudah bertawabat. Kalau kita lihat dari tandanya dia menyesal. Bahkan bisa merawat anda. Maka kami himbo kepada wanita yang solehah ini. Untuk anda pun anda sudah kena virus tersebut. Kalau anda berpisah dengannya. Anda susah mencari pasangan yang bakal menerima. Dan juga suami anda. Kalaupun menikah dengan wanita lain. Mungkin malah menularkan lagi. Maka himboan kami adalah baik-baiklah. Anda dengan suami anda. Sisa-sisa hidup anda. Untuk dengan Allah. Suami anda yang kena virus. Dan anda kena virus sudah sama-sama. Jadi dalam hal ini adalah. Hanya mungkin dihindari masalah kehamilan saja. Menurut petunjuk-petunjuk dokter. Boleh kehamil atau tidak. Sebab tidak semua yang hamil lalu kena virus juga anaknya. Kita menemukan ada orang hamil melahirkan. Anaknya bebas virus. Padahal suaminya kena virus. Dan istrinya kena virus. Aman anaknya. Akan tapi. Apapun bentuknya menurut petunjuk dokter. Mengikuti petunjuk dokter. Jadi himboan kami adalah. Baik-baiklah anda. Alhamdulillah. Anda diuji oleh Allah dengan penyakit. Dengan virus HIV. Suami anda pun demikian. Dalam keadaan anda punya pasangan yang halal. Kalau tidak anda akan lebih susah untuk mencari pasangan. Bukan karena tidak ada. Karena ya Allah mahal luas. Akan tapi. Bumpung sudah ada. Dan terbukti. Suami anda menjaga anda dan merawat anda. Semoga anda ini. Berdua ini betul-betul. Menjadi hamba yang dikasih oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Diberi kemuliaan. Dan semoga suami anda dan tutup selesai ini. Masa lalu suami anda dan tutup selesai. Anda berperan sebagai orang yang benar-benar. Tidak masalah. Sudah selesai. Tinggal dengan Allah SWT. Jangan ungkit dan ungkap permasalahan suami. Tinggal menghadap kepada Allah. Selesai. InsyaAllah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. InsyaAllah. Allahu'alam bis'ala. Terima kasih.